Artis Vanessa Angel tersangka kasus prostitusi online artis ditahan di Polda, Jawa Timur selama 20 hari. Dan untuk mengontohi perkembangan terkini kita telah bergabung bersama Oki Arisandi langsung dari Mapolda, Jawa Timur. Oki, apakah benar? Pemeriksaan kepada Vanessa Angel selaku tersangka dari kasus prostitusi online yang melibatkan sejumlah nama-nama oknum artis dan juga model masih terus berlangsung. Di mana berlangsung pemeriksaan oleh penyidik di Treskrumsus Polda, Jawa Timur khususnya subdit 5 cybercrime Polda, Jawa Tim. Dan seperti dengan saat ini Vanessa masih belum keluar dan memang informasi terkait dengan akan ditahannya Vanessa Angel telah dikeluarkan statement tersebut oleh Kabitumas Polda, Jawa Timur, Kompos Polo Frans Barung Mangera. Yang juga tadi siang kami sempat mewawancari secara live di mana Kompos Polo Frans Barung Mangera mengatakan bahwa dirinya mendapatkan instruksi dari Kapolda, Jawa Timur. Dalam hal ini adalah Irjen Paul Luki Hermawan untuk melakukan penahanan kepada tersangka Vanessa Angel yang terjerat kasus prostitusi online. Beberapa pertimbangan yang membuat Polda, Jawa Timur harus menahan Vanessa Angel pada hari ini adalah adanya pertimbangan baik itu alasan objektif maupun subjektif dari tim penyidik Polda, Jawa Timur. Alasan objektif dari tim penyidik Polda, Jawa Tim adalah dikarenakan ancaman hukuman yang dikenakan kepada Vanessa Angel di atas 5 tahun penjara sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE di mana Vanessa Angel terbukti mengupload atau mengunggah baik foto maupun video dirinya kepada sejumlah mucikari yang mana hal ini tentu melanggar norma-norma kesusilaan. Sementara alasan subjektif dari tim penyidik yang disampaikan oleh Kapitumas Polda, Jawa Timur terkait dengan penahanan Vanessa Angel adalah dikhawatirkan Vanessa Angel bisa saja berpergian jauh di luar jangkauan Polda, Jawa Tim. Ataupun bisa saja Vanessa Angel menghilangkan sejumlah barang-barang bukti yang mungkin masih ia kantongi. Ataupun alasan terakhir adalah dikhawatirkan Vanessa Angel bisa saja melakukan hal yang serupa kembali atau mengulangi perbuatan yang masih berkaitan dengan prostitusi online. Sehingga memang besar kemungkinan Vanessa Angel hari ini akan ditahan di Polda, Jawa Timur dan akan menggunakan rompi berwarna orange sesuai dengan hasil penyidikan oleh tim penyidik Subdit 5 Cybercrime Polda, Jawa Timur. Dan sampai dengan saat ini kami masih menunggu bagaimana perkembangannya karena informasi yang akan didapatkan dari AKBP Hadisandi selaku Kasubdit 5 Cybercrime Polda, Jawa Timur. Bahwa proses pemeriksaan sendiri kepada Vanessa Angel akan berlangsung lebih dari 5 jam dan memang sampai dengan saat ini sudah terhitung lebih dari 4 jam. Karena tadi Vanessa Angel tiba di Polda, Jawa Timur ditemani oleh kuasa hukumnya ini Agakan dan Milano pukul 11 waktu Insya Bagian Barat. Dan sampai dengan saat ini sudah sekitar 16.30 itu artinya sudah 4,5 jam lebih Vanessa Angel melakukan pemeriksaan oleh tim penyidik di Traskrimtus Polda, Jawa Timur. Dan juga kami tadi sempat menanyakan hal lain terkait dengan 2 DPO yang memang masih berkaitan dengan kasus prostitusi online kepada Kabinetumas Polda, Jawa Timur. Dikatakan bahwa memang sampai dengan saat ini tim pengintai dari Polda, Jawa Timur masih terus melakukan pergerakan secara mobile. Dikarenakan 2 DPO yang memiliki peranan penting dalam kasus prostitusi online ini memiliki peranan yang besar dan tidak hanya berdiam di satu tempat. Sehingga Polda, Jawa Timur sampai dengan saat ini masih terus melakukan pengintaian secara berpindah-pindah untuk mengikuti pergerakan dari 2 DPO yang memang sampai dengan saat ini diperkirakan memiliki peranan besar terhadap kasus prostitusi online yang bisa saja nanti akan diungkap lebih lanjut oleh pihak Polda, Jawa Timur. Safa dan Anissa. Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari Polda, Jawa Timur dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!